Oke, selanjutnya ada korespondensi Anen Indonesia, ada Roni Satria yang memantau jalannya aksi Munajat 212 di kawasan Silang Monas, Jakarta. Roni, selamat malam. Bagaimana suasana acara doa dan zikir bersama di sana? Selamat malam, Kuspa. Kalau Anda mendengarkan suara di belakang saya, saat ini tengah melakukan zikir. Tadi pada pukul 18 lebih 15 waktu Indonesia Barat, peserta Munajat 212 ini telah melakukan sholat maghrib berjamaah. Dan tadi kalau kalian lihat, seperti yang juga Anda sampaikan terkait dengan lalu lintas di sekitar Silang Monas, Jakarta ini memang terpantau, memang cukup padat, namun bisa dikatakan masih dilakukan secara situasional. Tadi bisa dikatakan perjalanan ataupun pergerakan dari peserta Munajat 212 ini dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bisa dikatakan mulai memenuhi area Monas ataupun Monumen Nasional ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita melihat bagaimana aksi ataupun ini bisa dikatakan sebagai suatu senandung salawat dan juga zikir, sesuai dengan tema yang diangkat oleh Panitia Dalam Hal ini, MUI DKI Jakarta, yang dilakukan pada tanggal 21 bulan 2, itulah mengapa dinamakan Munajat 212. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Infokom atau Informasi Komunikasi dari MUI DKI Jakarta, Nanda Khairia, mengikutkan Munajat 212 ini memang menjadi satu agenda yang biasa dilakukan oleh MUI DKI Jakarta setiap hari Kamis, di mana melakukan acara tahlil, zikir, dan lain sebagainya. Namun, mengingat bahwa selama ini image ataupun angka 212 tersebut telah melekat di masyarakat, tentunya pemilihan tanggal 21 bulan 2 ini dilakukan di Monas untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat muslim untuk bisa mengikuti doa bersama tersebut. Nah, selain hal tersebut juga hari Kamis dipilih, karena memang bisa dikatakan sesuai dengan tanggal dan juga bertempatan dengan hari malam Jumat, di mana memang sering dilakukan doa bersama, dilakukan oleh masyarakat, ataupun MUI DKI Jakarta bersama dengan masyarakat-masyarakat ataupun kumatnya. Nah, hal ini MUI DKI Jakarta bersekerja sama dengan LDF atau Lembaga Da'wah Front dari FPI, yang tadi bisa dikatakan ada sejumlah agenda nantinya, tadi saya sebutkan bahwa sudah mulai dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian saat ini telah membuatkan zikir, nanti setelah zikir ini akan dilakukan lanjutkan lagi dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salawat. Kalau dalam agenda disebutkan nanti akan ada sambutan dari Ketua MUI DKI Jakarta dalam hal ini, Munahara Mukhtar, nanti juga akan ada sambutan, namun belum terkonfirmasi apakah akan hadir, yaitu di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantinya kalau kita lihat ada informasi yang beredar bahwa nanti akan ada ceramah melalui suara yang dilakukan oleh Rizik Sihab, namun ini belum terkonfirmasi dari Panitia, karena memang saat ini bisa dikatakan masih dilakukan zikir, Panitia juga masih berkumpul di panggung, ada tiga panggung yang disiapkan di sini, panggung utama, kemudian panggung sebelah kiri, khusus untuk jamaah laki-laki, kemudian di sebelah kanan jamaah perempuan, tadi saya sempat melihat ada Titi Soeharto yang juga sudah hadir di Monas untuk melakukan ataupun bersama dengan peserta Munajat 212 lainnya. Puspa. Terima kasih korespondensi Anen Roni Satria, mengabarkan dari kawasan Silang Monas, Jakarta.